Meski hari ulang tahunnya telah jatuh pada 12 Juli lalu, namun Widiawati rupanya tidak henti-hentinya mendapat surprise dari kerabat terdekat. Terbukti, kemarin sejumlah sahabat telah mempersiapkan sebuah kejutan spesial untuk merayakan hari ulang tahun Widiawati yang ke-66 tahun di sebuah cafe kawasan Jakarta Selatan. Hal ini pun berhasil membuat ibu dari dua orang anak ini terkejut dan bahagia di hari spesialnya itu. Siu pilihnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Maunya sih 50, tapi ternyata udah 6. Yang pasti 6-6 ganti tua. Ya enggak lah, pastinya semakin kita tambah umur, angkanya bertambah. Tapi berarti kita semakin dekat ya dengan angkanya bertambah, usianya berkurang dengan sendirinya kan. Ya, yang paling penting adalah saya harus menjaga kesehatan saya, itu yang lebih utama. Kalau sakit kan kita tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Dan yang pasti bisa menyusahkan orang lain. Kekejutan, enggak sih kemarin enggak ada, cuma ada teman yang datang dari luar negeri, dia merayakan gitu. Jadi dia minta kumpul satu keluarga semua, keluarga besar dari Sofyan ya, dia minta kumpul yaudah. Karena memang itu teman dari om dulu gitu. Target, kalau saya sih target bukan pada diri saya gitu, saya lebih kepada keluarga, anak-anak, dan cucu. Itu yang saya katakan, karena saya kira itu sama seperti orang tuan lain gitu ya. Kita mengharapkan yang terbaik, kita mengharapkan kebahagiaan dari anak-anak dan cucu. Saya kepingin sekali melihat anak-anak, terutama cucu-cucu, mereka beranjak dewasa. Yang satu yang paling besar itu sudah masuk usia 12, jadi sudah masuk remaja kan, jadi senang aja. Namun, dibalik rasa bahagianya, Widjawati mengaku masih saja merasa sedih dan rindu karena terkenang dengan sosok suami tercinta, almarhum Sofhan Sofyan. Meski demikian, namun Widjawati tidak ingin terbelenggu dengan kesedihannya dan lebih memilih untuk menjalani kehidupan sebaik-baiknya. Yang pasti, kalau dulu setiap bangun tidur atau pas jam 12, pasti ada yang siun saya gitu ya, ada yang peluk saya. Kali ini nggak ada gitu, tapi ya saya jalani aja semua. Awal-awal memang ketika setahun, dua tahun, tiga tahun itu selalu setiap saya ulang tahun saya pasti nangis gitu ya, karena merasa sekali bahwa sama ya, sama dengan kalau lebaran gitu, dimana kita suka sama-sama sholatid gitu, tapi sekarang tidak ada beliau gitu, tapi ya saya harus jalani semuanya. Melihat wajahnya yang masih saja cantik dan awet muda, memang tidak memperlihatkan Widjawati yang telah berusia 66 tahun. Hal ini pun didapatinya dari komitmennya untuk selalu merawat dan menjaga kesehatan tubuhnya dengan cara sederhana. Saya kira yang utama adalah, saya nggak bisa kasih tip ya, saya nggak bisa kasih tip, yang penting yang utama adalah kita bersyukur itu ya, kita awali hidup dengan bersyukur, lalu dengan usia saya, seusia saya berusaha untuk menghindari makanan yang pastinya yang tidak baik untuk kita. Saya udah lama sekali nggak makan daging merah ya, udah lama sekali. Lalu saya lebih banyak pada sayur-sayur dan buah-buahan, gitu. Lalu pastinya air putih, karena itu sehat sekali. Kita semenjak puasa sampai sekarang ini saya melakukan olahraga, tapi agak ringan. Biasanya saya pergi sama anak-anak, cucu-cucu, kita jalan pagi, gitu ya. Kita ke satu tempat, atau saya dengan saudara saya, kita ke Senayan, Kampar, Fide, kan. Nah, di situ. Jadi banyaklah masih bisa dengan olahraga, karena di rumah juga ada spada statis ya, saya lakukan itu untuk persendian-persendian.